Aduh guys, bener-bener aku panik banget dari tadi pagi nih, Abi bener-bener kambuh nih penyakit lamanya. Rasanya gimana sekarang, Abi? Iya, Abi ke tangan, gak kaku kebas. Tuh, kaku semua, kebas. Udah Abi nurut, sekarang kita udah nyampe nih di Lamina. Kita akan ketemu dokter Mahdian. Eh, lagi iya. Aku mau kasih dulu nih hasil MRI-nya Abi Ferry nih, dok. Jadi kan Pak Ferry sebelumnya sudah mendaftar di S&M Center kami, ya? Nah, sekarang kita validasi data dulu. Iya. Dikudah sini ya, Pak. Iya. Hasil MRI-nya ya, boleh diantar sama dokter Mahdian. Iya, makasih. Iya, makasih. Makasih dong. Kita sambil nunggu dokter Mahdian di dalam, boleh ceritakan sedikit nih Pak Ferry gimana perubahannya? Jadi kemarin tuh memang pas perjalanan pulang dari Bali ya, mungkin di pesawat kan tidur kan memang agak sedikit kurang nyaman ya. Terus juga saya sering main sama anak tuh gendong-gendong dia di belakang sini. Nah, dari situ saya tuh sampai sekarang nih kayak kambuh lagi gitu loh. Bahkan sampai ke lengan saya tuh udah-udah kebas gitu kan. Makasih dong. Siang dokter Mahdian, saya Ferry, dok. Oh. Iya, leher tuh terus sampai ke sini kan kebas nih. Kebas ya? Kebas. Bahkan kalau lagi kambuh tuh udah sampai gak bisa jalan. Istri saya, Fena bilang, ini ada yang bagus nih. Tanpa harus operasi, tapi ada solusinya untuk penyakitnya saya gitu loh dok. Ya, ketemulah saya ke lamina ini. Udah. Udah, udah. Tadi hasilnya udah saya kasih. Yang disebut sarap kejepit adalah seperti ini contohnya. Hmm. Ini ada tonjolan, dia mendorong sarap ini. Demikian juga dari belakangnya ada sedikit. Kalau kita kejepit di leher, rasanya terkadang belum tentu di leher. Belum. Jadi ketang ini adalah cara yang pakai alat endoskopi. Yang sebelah sini dalam kamera kecil. Ya, ada dua ukuran. Ada empat mili, ada empat mili. Keunggulannya jadinya adalah dengan endoskopi, resikonya sangat kecil. Lukanya juga kecil. Ya. Habis benar kan bapak bisa pulang. Yang paling penting memang adalah keamanannya. Ya. Ini karena pakai kamera dan kecil. Sangat aman. Ini untuk ngambil benda-benda keras tuh. Hmm. Maksud, kita ambil yang keras-keras tuh. Kalau saya sarankan supaya kritisnya menang sebaiknya di lepas. Lepas ya. Oh, sekarang teknologinya udah ada. Jadi setelah endoskopi gak akan sakit-sakit lagi ya? Enggak. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi nanti kalau kita mau cek lagi ke sini. Baru kontrolnya ke sini katanya. Betul, kontrolnya ke sini. Oke. Tindakan juga ya. Iya. Tindakan juga ya. Jauh enak kan sih. Sekarang dia lebih cepat pulih. Iya. Jadi ada klifik anti-infamasi ya. Oh. Iya. Dia lebih cepat pulih sih. Oh gitu. Ada juga di sini ya? Ada. Iya betul. Iya. Kita duluan ya. Hai Ibu. Aduh. Aduh. Apa kabar dok? Aduh. Iya. Ketemu lagi. Udah 2 minit. Iya. Silahkan. Silahkan duduk. Gimana pak? Apa kabarnya ini? Baik. Baik. Super baik dok. Kabarnya. Apa yang beda dirasa sekarang? Enak banget sih semuanya gitu. Biasanya yang bagian ini juga yang suka keba sama yang ini kan belakang dok. Jadi hari ini kita cek luka. Iya. Buka perban ya. Iya. Maaf ya pak. Salah saya tetap olahraga. Taman sehat. Iya. Terus posisi menunduk. Iya. Ini ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Sehat sehat. Sehat sehat. Pertama abiteri itu yang dari takut banget. Ternyata dia sekarang merasakan hasilnya itu udah enak banget semuanya ya. Kan biasanya itu operasi 15 cm. Iya. Ini hanya 4 mm. Washtop servis juga kan di sini kan. Ada ambulans. Ada nih khusus Patela di sini. Klinik Patela ya. Iya. Jadi memang untuk lutut ya. Yang ada keluhannya di wajah. Ada arfa pain juga di sini. Terus ada juga untuk fisioterapi. Aku bisa konsultasi sama dokter Mahdian secara online. Punya keluhan penyakit dalam ternyata di Lamina juga ada ya polinya khusus untuk penyakit dalam. Jadi kayaknya lengkap banget ya. Buat kalian guys. Ini gak hanya ada di Mampang ya Lamina. Tapi ada juga di Melia Cibbur. Melia Cibbur. Melia Cibbur Kartika di Pulau Mas. Terus ada juga di Maya Pada Kuningan. Dan akhirnya datang ke dokter yang tepat dan juga klinik yang tepat. Jadi udah sembuh ya Teng. Alhamdulillah. Saya gak mau. Saya. Anda pilih saya. Terus saya bayar 50 ribu, 100 ribu. Menghina banget gitu. Karena itu hidup orang 5 tahun ya. Gak. Cuma kenapa aku bikin ini agak serius ya di Fena Melinda Channel. Karena aku pengen banget. Ini kan sudah lagi 2024. Kita perlu regenerasi dong. Which is kuota keterpilihan perempuan di parlemen masih terus di bawah kuota kita 30%. Bener gak? Mau dikasih tau resepnya gak? Nah itu dia. Harus dikasih tau nih. Gimana dong? Pertama. Tapi saya selalu yakin bahwa negara ini dibangun tidak hanya untuk laki-laki. Ya. Tapi tidak juga untuk perempuan. Bahwa perjuangan kita kaum perempuan bukan untuk membangun tirani perempuan terhadap laki-laki. Enggak. Taruhannya adalah si anak kembar ini di dalam perusaha ya. Saya mati-matian karena saya tau banget gak enak jadi orang miskin yang ditolak dari rumah sakit karena miskin. It's not fair. Betul. Karena sebenarnya orang semiskin apapun dia bayar pajak kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Welcome to my YouTube channel Fena Melinda channel. Dan sebelah saya ini. Aduh ini bener-bener tamu sangat istimewa. Kenapa? Karena minta waktunya setahun lebih. Untung dia masih ingat sama gue ya. Dan ini sahabat aku. Ini luar biasa. Perempuan tangguh, perempuan inspirasi. Tiga periode guys di DPR RI dan itu gak mudah. Saya aja dua periode. Periode ketiga tumbang. Nah dia tuh tetep tegar berdiri. Dengan kesendiriannya, dengan anak-anaknya. Dengan segala prestasinya yang segudang. Segala visi misinya dalam dunia politik. Siapa lagi kalau bukan. Dr. Rike Diyah Pitaloka Intan Permatasari M Home. Bener gak? Iya. Weee. Apa kabar ya Allah. Kangen banget. Ya ampun. Ketemu lagi ya. Akhirnya. Iya. Akhirnya si jomblo ini datang. Padahal kita dulu bikin organisasi ya. Namanya. Jomblo Tegar Beriman. Ini buat kalian yang jomblo. Don't worry be happy. Karena ini adalah jomblo yang sangat berkualitas sebenernya. Ini bukan dia memilih jomblo. Tapi dia memang bener-bener meluangkan waktu dedikasinya untuk negara. Ciella. Gak juga. Biasa aja. Biasa aja. Soalnya kalau aku lihat. Tapi ketemu ini karena aku untuk memotifikasi diriku. Untuk menikah lagi. Bahwa suatu saat jodoh itu pasti ada. Ya gak usah dikejar. Nanti tiba-tiba cok ketemu orang. Dan you can falling in love. Iya. Jadi gak usah ngawatir. Sekarang fokus dulu ngurusin anak kerjaan. Aku ngikutin kamu loh. Ini inspiring banget ini sebenernya. Tuh hanya orang-orang baik guys. Yang melihat pernikahan aku adalah inspiring. Banyak orang yang melecehkan soalnya. Aduh biarin aja lah. Aduh yang bilang inilah itulah. Gak apa-apa. Bucin lah apa gitu. Ya gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Memang gak boleh STW bucin. STW guys. STW kita kan sama-sama STW. Enggak. Tapi Rika Yangger. Rika tuh baru usia 48 tahun. Tapi tiga periodenya ini banyak banget ya. Aku kan buka QnA ya di Instagram aku. Banyak yang nanya. Rika Diah Pitaloka bisa tiga periode tuh rahasianya apa? Rahasianya ya turun terus ketemu masyarakat. Aku juga turun. Bangun sistem dan bangun sistem berjejaring. Dan kita karena DPR RI sebenernya kerja tidak hanya untuk DAPIL. Ya. Tapi namanya DPR RI untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Ya. Jadi kan kita gak bisa bayangin nih. Kalau DPR RI kan tugasnya buat undang-undang ya. Terus nasional budget ya. Untuk budgeting secara nasional APBN. Nah kalau kita hanya merjuangin DAPIL kita itu gak mungkin ya. Kasian dong daerah yang tidak memiliki wakil. Ya. Karena kan dirimu tahu di DPR RI itu tiap komisi ada kerjaannya masing-masing. Dan gak semua orang masuk ke komisi yang ada. Ya kan. Komisi Kesehatan belum tentu dari suatu daerah itu ada wakilnya. Ya. Nah sehingga dari kerja yang sebetulnya yang namanya daerah pemilihan itu hanya jonasi untuk elektoral. Kalau DPR RI beda sama DPR RI. Iya. Tapi sebenarnya sama kan dirimu juga dua periode semua yang Mbak Fena perjuangkan waktu itu ya untuk seluruh rakyat Indonesia kan. Nah dari situ kita juga berjejaring berjejaring. Saya kira masyarakat juga udah cerdas sekarang ya. Mana yang cuman lip service, mana yang cuman pencitraan, mana yang emang kerja bener mengadvokasi. Dan kita ada tim advokasi Mbak Fena. Oh iya? Iya. Untuk kasus, untuk bencana alam, untuk kesehatan kayak gitu. Karena aku belum berpikir. Kampanyenya lima tahun. Iya. Kalau itu sih, itu pasti. Cuman maksudnya sampai jejaring itu bisa solid. Karena kita tahu kan banyak banget orang beranggapan dunia politik itu pasti money oriented. Nah bagaimana caranya membina jejaring tersebut untuk sama-sama nih visi dan misinya adalah untuk masyarakat. Bukan karena iming-iming money oriented tadi. Saya selalu bilang, jangan minta uang sama gue karena gue bukan maklum. Serius nih? Oh iya? Dan saya nggak mau, Anda pilih saya terus saya bayar 50 ribu, 100 ribu. Menghina banget gitu. Karena itu hidup orang lima tahun ya. Jadi mau apa yang harus saya perjuangkan juga nggak bisa semuanya. Saya fair-fairan. Kalau minta ini tolong bangunin jalan sekian kilometer. Gue bukan kontraktor, Cin. Jadi kita jelasin apa sih tugas DPR itu ya. Tugas DPR itu seperti apa. Kalau di pusat itu ya tadi. Terutama adalah politik legislasi. Membuat undang-undang. Kemudian politik anggaran soal budget. Tapi budget yang namanya APBN. Ujungnya juga tetap undang-undang APBN. Undang-undang APBN perubahan. Dan politik legislasinya. Habis itu politik pengawasan. Tentu makanya kadang itu ya Mbak Fena nggak hanya kasus-kasus dari dapil sebenarnya. Dari seluruh Indonesia kalau kita bisa tanganin, kita bisa turun membantu. Ya aku turun gitu. Ini sih nyata sih. Karena tahun lalu aku diundang sama beliau ini untuk datang ke pengadilan. Aku nanya ngapain say gitu. Nggak tau dia lagi mendampingi salah satu kasus perempuan ya. Valencia ya. Dan itu luar biasa sih. Jadi memang Rike ini meskipun tidak di komisi tiga ya. Masalah hukum dan HAM. Tapi dia bisa ke segala komisi guys. Jadi dari satu komisi, komisi satu sampai komisi sebelah. Nggak juga lah. Itu apa sih. Ya abis gimana dong kan. Kan gini-gini loh. Maksudnya gini loh guys. Aku kasih tau kalian. Buat perempuan Indonesia yang sebenarnya pengen masuk ke politik. Tapi masih bingung gitu. Ini apa sih jobbisnya gitu kan. Tapi ternyata seorang Rike meskipun dia pengalamannya banyak di komisi sembilan. Aku tau banget ya. Sekarang komisi empat ya. Sekarang komisi enam. Oh komisi enam. Sorry. Tapi kok bisa berani mendampingi seseorang dalam kasus yang bermasalah dengan hukum gitu. Apa sih ininya? Triggernya. Karena Indonesia negara hukum kan. Nggak apakah pernah punya masalah pribadi. Karena semua keputusan itu adalah keputusan hukum. Yang ketop palu itu kan undang-undang. Semua kebijakan yang kita buat itu adalah hukum. Jadi menurut saya semua kalau kita bisa Mbak Fena. Kalau kita bisa bantu orang dengan jabatan kita. Meskipun tidak sesuai dengan komisi ya. Ya tapi kan pada hal-hal tertentu kita akan komunikasi dengan teman di komisi terkait. Kalau kita membutuhkan dukungan dari parlemen. Atau dengan mitra komisi terkait yang juga dikenalkan oleh teman yang ada misalnya komisi tiga. Kayak gitu. Tetap itu berjejaring. Karena saya percaya politik itu bukan kerja individual. Politik itu kerja kolektif. Bisa dibayangkan teman komisi tiga. Di dapilnya pasti ada orang yang bermasalah dengan masalah kesehatan. Yang itu wilayah komisi sembilan. Terus kita mau cuekin. Iya. Itulah kenapa tadi saya bilang kerjanya itu dapil itu hanya jonasi untuk elektoral saja. Tapi untuk kerjanya ya kita kan juga sumpah jabatannya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pakai kitab suci lagi. Iya. Pokoknya intinya menjadi politisi itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kalau kalau kita kebetulan aku S2 ku filsafat politik gitu. Jadi aku coba memahami bahwa politik itu adalah seni untuk mengabadikan diri demi orang kepentingan orang banyak. Dan politik itu sebetulnya yang kita putuskan tidak hanya untuk diri kita sendiri atau keluarga kita. Betul. Tapi kalau DPR RI ya itu menyangkut 270 juta kira-kira. Kalau bisa mumpung ada umur. Mumpung ada jabatan. Iya. Kenapa enggak kita pakai. Ya karena umur kita enggak tahu. Betul. Dan jabatan itu enggak dibawa mati. Harta enggak dibawa mati ya kan. Dan kalau kita ambil keputusan yang dalam tanda kutip zolim ya. Apalagi itu lewat sebuah rancangan undang-undang yang disahkan. Kan kita tahu sendiri. Udah lah kalau itu enggak direvisi ke zolimannya bisa terus. Kita mati 10 kali juga itu orang rakyat kena semua ya kan. Wow guys. Kita jarang ya kalau di DPR ngobrol yang serius ya. Biasanya kita enggak serius sebenarnya. Makanya jangan serius dong. Enggak cuma kenapa aku bikin ini agak serius ya di Venam Melinda Channel. Karena aku pengen banget. Ini kan sebentar lagi 2024. Kita perlu regenerasi dong. Which is kuota keterpilihan perempuan di parlemen masih terus di bawah kuota kita 30%. Bener enggak? Mau dikasih tahu resepnya enggak? Nah itu dia harus dikasih tahu nih. Gimana dong? Pertama kuota affirmative action keterwakilan perempuan 30%. Jangan lupa ada zipper system. Ya. Dari satu, dua, tiga. Ya. Kelipatan tiga itu harus wajib ada satu perempuan. Nah. Jangan buru-buru seneng guys. Kenapa? Kalau kemudian dicalonkan jadi nomor satu. Ya. Cek dulu itu di basis partai atau bukan. Oh gitu. Iya. Aku kasih bocoran aja. Wah keren nih guys. Karena kalau bukan basis partai tempat kita maju. Mau nomor satu juga. Tetep aja enggak kepilih gitu. Itu trik teknis ya. Tapi yang kedua sebelum masuk DPR itu kira-kira kita udah tahu dulu tiga tugas utama tadi. Politik legislasi, politik anggaran, dan politik budgeting. Terutama politik legislasi membuat undang-undang. Undang-undang apa yang mau kita buat? Jadi harus ada bayangan dulu ya. Apa yang mau kita revisi? That's why setiap periode, alhamdulillah sih Mbak Fena periode pertama saya inisiator dan alhamdulillah goal undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Makanya kemudian bisa dijalankan meskipun masih dinamikanya ya. Tapi saya yakin terus ada perbaikan yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Kemudian periode kedua yang sebenarnya lanjutan dari periode pertama itu adalah revisi undang-undang tentang penempatan dan pelindungan TKI. Yang kemudian sekarang menjadi undang-undang pelindungan pekerja migran Indonesia. Itu memang sebelum saya masuk salah satu trigger saya masuk DPR itu adalah saya harus bisa menggolkan sistem jaminan sosial nasional bisa jalan. Saya harus bisa memperbaiki regulasi karena semua adalah produk hukum. Produk hukum itu adalah keputusan politik. Wherever you go you will be a polis. Kemanapun kamu pergi kamu akan jadi bagian polis atau negara, harga cabai pun keputusan politik. Bener nggak? Minyak goreng. Ya bener semuanya. Oh gitu. Jadi aku pertama masuk tuh udah aku kursus dulu apa sih jaminan sosial. Kenapa ini jadi penting? Saya anak orang miskin Mbak Fena. Saya tahu nggak enaknya jadi orang miskin. Ibu saya sakit meninggal ya umur di tangan Allah kami tahu. Tetapi lebih sakit lagi kalau kita tidak bisa merawat dengan standar medis yang baik keluarga kita apalagi ibu kita. Waktu itu kalau Mbak Fena ingat zaman orang ada jam kesmas jam kesda. Orang Bandung sakit di Sumatera, nggak usah Sumatera sakit di Depok dia nggak akan bisa pakai jaminan kesehatan daerah kami. Nah sekarang dengan sistem jaminan sosial nasional itu berlaku di seluruh Indonesia. Asal punya kartu BPJS itu. Ada yang perlu diperbaiki masih banyak ya. Tetapi at least sistem itu udah jalan. Ada jaminan bagi penerima bantuan iuran. Nah kayak gini nih itu yang saya sampaikan juga ke konstituen. Dan juga kalau saya datang ke acara-acara untuk memberikan sharing pengetahuan kayak gitu. Wah ini luar biasa ya Rike ya. Karena buat aku sih dua periode memang kita nggak cukup juga ya. Untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat. Itu dengan kerja yang bener ya. Gimana kalau kerja yang nggak bener ya? Ya semua ada resikonya lah. Dan kita tahu nggak gampang kan kerempuan. Karena politik itu dianggap dunia... gray area ya. Ya dunia selalu dunia laki-laki. Karena kita masih ada patriarki perspektifnya dan segala macam. Tapi saya selalu yakin bahwa negara ini dibangun tidak hanya untuk laki-laki. Ya. Tapi tidak juga untuk perempuan. Bahwa perjuangan kita kaum perempuan bukan untuk membangun tirani perempuan terhadap laki-laki. Sehingga yang kita lakukan ini kalau kita menyuarakan masalah perempuan dalam perspektif adanya ketidakadilan. Yang kebetulan misalnya korbannya adalah perempuan dan anak. Dan kalau bicara anak ada laki-laki ada perempuan. Seperti kasus terakhir di Tasikmalaya. Tidak ada yang bullying ya kayak gitu. Bullying. Perundungan istilahnya atau segala macam. Nah sehingga ketika perempuan... Tidak usah no worries. Seorang Rike ini memang benar-benar mempersiapkan diri menjadi seorang politician tanpa meninggalkan ciri-ciri keartisannya ya. Buktinya kita lihat ya. Otaknya itu kontennya luar biasa tapi tetap penampilannya keren guys. Ini pasti cowoknya yang ngantri banyak banget. Enggak lah. Enggak. Enggak aku sekarang mau tanya ke. Kalau soal Rike konten secara knowledge oke lah. No doubt semua orang udah tahu. Karena kalau beliau ini bicara di paripurna dengan suaranya dengan visi-misinya semua orang pasti angka topi lah. Tapi bagaimana bisa survive di tiga periode fokus kepada pekerjaan sebagai wakil rakyat. Sementara menjadi single mom itu juga bukan hal yang mudah ya. Dengan tiga orang anak laki-laki pula semuanya. How you manage your time gitu. Itu penting banget sih. Ngajak anak realistis aja. Single mom harus kerja. Kerja juga pasti untuk mereka. Dan jangan lupa sebagai orang tua minta maaf sama anak. Saya selalu bilang mau tidur terutama gitu. Ajak ngobrol saya. Aku minta maaf. Aku gak banyak waktu buat kalian. Aku tahu harusnya aku sama kalian. Jadi iya kamu kerja terus katanya gitu. Yaudah kalau gini pilihannya aku gak kerja dan aku cari ayah baru. Ada tuh ya. Ada tuh ya. Aku harus bayar sekolah harus ini harus itu. Aku bilang gitu. Mereka bilang yaudah kamu kerja aja. Jadi anak udah bisa diajak ngobrol kayak gitu ya. Menurut aku ya dari pengalamanku. Karena ini juga cara orang tua ke aku ya. Mereka selalu ngobrol. Jangan diumpetin lah. Karena anak juga harus belajar napak ya. Kita kan bukan perempuan biasa. Ini kategori superwoman ya. Harus survive. Dan bukan hanya survive. Untuk membesarkan anak dengan status yang juga status sosial seperti ini. Untuk kultur Indonesia pastilah tidak mudah. Tetapi kita juga punya komitmen sebagai wakil rakyat untuk kerja. Jangan menggabut gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu. Saya kasih tahu anak. Apa yang sedang dikerjakan. Lagi ngerjain apa. Ngerjain data misalnya. Lagi disertasi atau apa. Mereka tahu. Sampai lagi ngapain. Lagi riset apa. Terus aku bilang. Kalau mereka rewel. Mereka bilang. Kamu nulis terus. Kapan waktunya dong. Ini yang kembar ya. Sama yang gede juga kayak gitu. Terus aku bilang. Ya udah. Kita lagi merjuangin data nih. Supaya Indonesia punya data dasar. Supaya kebijakan tepat sasaran. Tahu nggak kebijakan tepat sasaran. Terpaksalah dijelaskan ya. Tentu dengan bahasa yang lebih mudah. Nah iya bener itu penting. Ya iya bener. Terus gimana. Harus berhenti atau enggak. Jangan lanjut. Lanjut. Lanjut gitu. Jadi ngobrol ya. Iya. Dan itu sebenarnya yang membuat. Aku bisa kuat. Tapi ini menarik ya guys. Karena kalau kita. Biar gimana pun. Perempuan itu perlu senderan loh guys. Masa sih seorang rike dia. Pitaloka tuh nggak ada momentum. Bapernya gitu. Strong always ya gitu. Ada lah mbak. Meskipun. Bisa angkapan. Sering. Sering banget. Sering banget ya. Tapi. Aku pikir karena. Ya itu gimana managenya tuh. Karena aku melihat dirimu. Santai aja. Ntar juga dateng kok gitu. Ntar juga dateng. Tenang aja. Enggak. Tapi. Khusus banget. Aku nggak sampai S3 loh guys. Kuliahnya. Ini bener-bener loh. Kayak ada. Apa. Sesuatu yang ingin dicapai lagi. Sampai S3. Apa yang pengen jadi menteri. Kan. Salah satu siapannya gitu. Menteri sunat. Enggak maksudnya. Biasanya kalau mau diusung jadi menteri harusnya. Karena. Sebenarnya. Itu tadi. Kamu punya argumentasi apa. Semua harus. Harus kamu buktikan. Bukan hanya karena. Like or dislike. Atau karena. Lu nggak suka sama pimpinan. Itu. Atau kemudian. Karena kamu ngerasa butuh buat dirimu. Enggak. Keputusan politik adalah untuk semua orang. Dan itu nggak bisa main-main. Jadi sebetulnya. Disertasi kemarin itu adalah. Saya sedang itu tadi. Saya sedang memperjuangkan. Agar Indonesia punya data dasar. Yang akurat. Yang aktual. Supaya pembangunan tepat sasaran. Betul. Apapun ya. Kurang lebih 2.500 triliun itu. Iya. Kalau datanya bener mbak. Iya. Apa ya. Kebijakan pembangunan. Tertarget lah istilahnya. Targetnya jelas. Terukur ya. Terarah gitu kan. Efisien. Contohnya vaksin. Misalkan. Kan harus tahu database-nya ya. Mau pakai yang mana nih. Kalau contoh yang saya ambil dari disertasi saya. Juga vaksin. Oh vaksin ya. Waktu diputuskan. Waktu diputuskan akan vaksin itu. Data. Basis datanya itu. Jadi. Sensus 2020. Dengan anggaran kurang lebih 4 triliun lah ya. Sensus. Sensus tuh prinsipnya harus ada door to door. Iya. Beda sama survei ya. Oh iya iya. Tuh beda guys. Nih kuliah nih saya lagi dengerin nih. Terus. Tapi ke rumahmu ada yang ngetop pintu nggak. Iya. Apalagi aku tinggal di apartemen nih gimana cara. Nah itu dia. Kan nggak bisa. Iya 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 iya. Se 2021 kurang lebih diumumkan lah hasil sensus 2020. Oh. Sehari kemudian diumumkan lah daftar penerima vaksin covid-19. Tapi daftar penerima vaksin covid itu bukan data sensus. Pakai data DPT KPU. Wow. Padahal DPT KPU menurut Bawasu bukan menurut saya itu juga bermasalah. Oke oke. Dan saya sih kalau lagi jadi oneng saya mikir. Emang yang kena covid yang punya DPT doang ya gitu. Oh iya iya bener ya. Terus abis itu akhirnya pakai data duk capil. Jadi kan ini menurut saya saya mengatakan dalam disertasi saya data negara itu bukan kisah tentang statistik. Tetapi dibalik data negara ada nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Bener nggak? Betul. Pernah di Dewan sama-sama ngerti lah kayak gitu ya. Iya iya iya. Bener nggak? Iya iya. Tapi ini ya makanya guys ya di Fenamer Linda Chena tuh istimewanya karena sahabat-sahabat aku tuh bener-bener perempuan yang perkasa ya. Karena bener-bener apa? Menurut aku ini kan nggak ada dan nggak banyak orang yang berpikir sampai sejauh itu loh say. Iya makanya aku sampai disertasi itu kan untuk membuktikan cara berpikir. Iya. Ini kita kan setiap tahun dua kali bahas anggaran. Iya. Untuk bikin ini. Iya. Untuk si miskin sekian. Betul. Misalnya 100 juta orang miskin misalnya. Atau 90 juta dapat penerima bantuan hiuran. Dimana sih orangnya tinggalnya? Iya iya. Database ya. Dirimu komisi berapa? 10? 10. Keep ya. Keep itu kan kalau datanya bener mbak. Berapa triliun kan alokasinya? Iya. Dan memang harusnya tepat sasaran. Jangan sampai nanti yang nerima adalah orang yang mampu. Dan itu semua adalah wilayah emak emak. Bener. Menyangkut kesehatan, pendidikan. Pokoknya basic needs ya. Paling pusing mama kan? Ya bener. Ya cowok juga ya. Saya ingat bapak-bapak marah lagi. Iya. Jadi guys inilah istimewanya kalau politisi perempuan. Dia kalau udah bersuara bukan hanya masalah keterpilihan tapi masalah hati ya. Dia gak berpikir harus terpilih apa enggak. Masalah kehidupan. Masalah kehidupan. Masalah kehidupan. Karena perempuan adalah sumber kehidupan. Gak ada yang gak lahir dari emak. Betul. Makanya kalau politisi perempuan bersuara itu semua berdasarkan hati ya. Ya sekalian curcol. Ya sekalian curcol. Ya sekalian curcol biasanya. Karena susah jadi politisi perempuan. Ya ampun. Dan gak gampang. Mempertahankan itu sangat tidak gampang. Jadi ini kalau udah tiga periode ya. Ini 2024 ini gapil mana coba pilih lagi ya. Coblos lagi ya. Gak lama sih jauh lah. Tapi lanjut dong. Pokoknya. Lanjut dong. Belum tau. Belum tau. Aku gak pernah target mbak. Gak pengen jadi eksekutif. Jadi kalau udah tiga periode cukup. Belum. Pokoknya yang pertama. Periode pertama. Alhamdulillah BPJS. Goal kan. Periode kedua. Saya masuk pansus RUU. Sistem Nasional ITEC. Saya inisiasi untuk adanya badan riset dan inovasi nasional. Karena penting. Badan riset buat semua negara penting. Betul. Ya ada pro kontra pastilah keputusan politik. Tapi kalau kepentingannya untuk negara. Saya kira itu gak bisa hanya sekedar pro kontra. Dan saluran untuk suka tidak sukanya sudah ada. Silahkan gugat di MK dan seterusnya dan seterusnya. Nah yang ketiga. Ini adalah jujur. Saya minta dukungan juga nih. Lewat channel Fena Melinda yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Yang menginspirasi untuk jangan putus asa meskipun jomlo harus tegar beriman. Saya sudah memperjuangkan Indonesia harus punya data dasar. Satu data Indonesia. Pak Jokowi sudah mengeluarkan perpresnya tinggal implementasinya diperkuat. Datanya bener supaya bansos juga tepat sasaran. Program untuk orang miskin dan tidak mampu. Jangan yang mampu yang dapet. Yang miskin malah gak dapet. Bener gak? Setuju. Itu PR kita semua ya guys. Boleh ya aku bacain ya. Karena banyak banget ternyata yang ngefans sama Rike. Dia kita lokam. Ada dari Bagus Mulia 58. Mbak titip dong pertanyaan sama Mbak Rike. Gimana sih caranya jadi wakil rakyat hingga tiga periode? Misi apa yang sampai saat ini belum terrealisasi dengan nyata? Ya itu. Harus punya data yang bener. Ya berarti lanjut kan? Enggak. Periode ini harus bisa Mbak. Iya. Kalau sudah depan. Saya belum tahu. Belum. Saya gak mikirin jabatan yang ini aja dulu. Oh gitu. Kan kita tugas 5 tahun. Gaji dapet tunjangan 5 tahun. Masa udah mikirin ntar ke depan. Bahwa kita memaintain sedapil. Oh oke. Dan kan menjadi calon itu juga penugasan partai. Kan bukan keinginan kita pribadi. Ya tapi biasanya kalau ternyata nih. The worst become worst. Tidak selesai di periode ini. Berarti kan itu kan beban moral ya. Harus dikawal terus sampai. Ya nanti lihat dah. Sekarang makin tua makin realistis kayaknya. Kalau dulu inget gak di paripurna. Gue intrusif loh. Tapi luar biasa loh. Ini elektabilitasnya yang milih tuh lebih dari 100 ribu suara. Nah itu luar biasa sih. Bener-bener tanpa ada yang mencuri kayaknya ya. Udah gak berani ya. Saya gak mau. Pokoknya saya pengen suara murni aja gitu. Iya iya iya. Gak maksudnya gak ada yang nyuri suaranya Rike. Oh ada lah. Oh. Ada lah. Tapi segitu masih ada yang nyuri ya. Waduh. Ada lah pasti ya. Pasti ya. Tau saya tahu. Cuman menurut saya gak apa-apa. Mungkin dia kurang suara ya. Itu guys salah dia si oneng ini ya. Tetap santai. Baik kok. Tetap ya dikasih. Nah ini ada lagi dari. Tunggu tuh. Tunggu tuh. Nah dari Adika Purnama. Dr. Rike Diah Pitaloka adalah sosok yang multi talent. Selain menjadi seniman, artis, penulis, seorang ibu, pejabat publik, akademisi dan masih banyak lagi. Ada yang kurang. Apa? Saya komedian nih. Oh iya. Ini jangan salah loh. Membanggakan. Itu justru paling membanggakan ya. Gak gampang bikin orang ketawa tuh Mbak. Bikin orang nangis gampang ya. Sama bikin orang kesel gampang. Benar. Nah ini ada yang mau nanya. Gimana caranya beliau bisa jaga eksistensinya sampai sekarang? Bahkan semua generasi mulai dari generasi X, Y, dan Z. Sampai generasi baby boomers mungkin paham dengan beliau. Ini bukan hal yang gampang tentunya. Barangkali jawaban dari Rike Diah Pitaloka bisa menginspirasi para generasi di Indonesia. Waduh ini ngefans berat nih. Siapa namanya? Namanya Andika Purnama. Pasti sesama jomblo ini kayaknya. Ini cowok apa cewek ya? Cowok lah ya. Andika Purnama terima kasih luar biasa supportnya. Yang jelas jangan gampang menyerah kalau ngerjain sesuatu. Kalau bingung dalam perjalanan hidupmu ibuku bilang balik lagi ke niat awal kenapa kamu pilih jalan itu. Yang kedua kalau capek bukan berarti harus berhenti istirahat sebentar tapi lanjutkan lagi. Yang ketiga apa yang kita kerjakan definisi kebahagiaan itu bukan untuk diri kita sendiri. Betul. Gitu ya kalau di politik terutama kayak gitu. Ya. Jadi bukan lagi mencari aduh gak nyaman aduh gak bahagia secara personal. Ini memang wakil rakyat nyarinya buat kebahagiaan rakyat gak bukan buat diri kita sendiri. Betul. Oleh karena itu emang banyak juga temen di DPR bilang aku gila. Ngaku. Ini tau kok apa nih gue cipin. Enggak. Tapi kalau aku sih selalu ngambil ya orang itu dari sisi positifnya. Bener. Karena kalau enggak kita gak terinspirasi lebih maju bener gak? Bener. Kita sibuk di kekurangan orang sementara kita sendiri. Jangan julid gak ada gunanya. Tapi kalau ada temen dapet jodoh lagi cari sisi positifnya. Betul. Jangan kemudian ngorek-ngorek. Ini kenapa begini kenapa begitu. Kok lu mau sih kayak banyak lu kayak gitu. Itu personal life ya. Bener tapi gak apa-apa. Ini aku. Yang penting happy kan. Nah happy banget sampai gue gendut begini say. Nah ini ada lagi dari. Mau dong happy kayak gitu. Dari Yesi Yuna. Tadi nanya ke aku soalnya. Assalamualaikum Mbak Fena Mbak Rike. Waalaikumsalam Yesi. Sukses juga buat kamu. Salam buat keluarga. Lancar podcastnya. Sebelumnya aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Aku kagum sama Mbak-Mbak berdua. Sebagai wanita karir yang cantik dan sukses. Nah sekarang gimana caranya bisa jadi sukses Mbak. Dan gimana caranya menghadapi netizen yang julid. Nah tadi ada hubungannya tuh. Gimana juga Mbak Rike bisa menjabat sampai tiga periode. Itu kan gak mudah. Butuh kepercayaan yang banyak dari masyarakat setempat. Untuk mempercayakan anggota DPR RI nya. Masya Allah. Tabaraka Allah. Sukses selalu buat Mbak-Mbak cantik. Terima kasih Yesi. Gimana tuh. Kalau ada yang julid. Maupun netizen. Maupun di dalam dunia maya. Maupun di dunia nyata. Gampang. Dulu rumahku itu di Garut. Deket sekolah STM. Oh. Jadi anak STM itu seneng banget nulis-nulis graffiti gitu ya. Ada satu yang dia nulis pakai areng zaman dulu Mbak. Di tembok orang. Ya ampul. Apa yang dia tulis? Misalnya gini. Dihina tertawa. Dipuja. Sudah biasa. Oh ya keren. Jadi itulah ya. Watch nya ya. Jadi santai aja gitu. Gak usah. Sesuatu tuh gak akan jadi masalah. Kalau tidak dianggap masalah. Dan santai aja. Menurut aku ya. Karena hidup tuh hanya sebentar. Oke. Kita gak tau Tuhan kapan panggil kita pulang. Mumpung masih ada umur. Seperti saya bilang tadi. Ya. Hidup itu gak bisa sendiri. Bisa bantu orang. Bantu. Bisa bantu. Dengan jabatan kita bisa bantu orang. Ya kenapa gak kita pakai untuk bantu orang. Kalau kita punya sedikit rezeki. Kita bisa berbagi. Ya kita bisa berbagi. Paling tidak. Jangan pelit kirim doa buat orang lain. Buatnya. Meskipun orang itu gak kita kenal. Insya Allah. Berkahnya. Meski kita gak ngarepin berkah ya. Tapi itu justru yang menguatkan. Ya. Bener gak? Bener. Jadi memang simple banget ya. Yang paling penting jadi politisi perempuan itu bukan pintar-pintaran. Itu menunjang. Tapi mental. Bener gak sih? Jangan. Poin pentingnya juga. Politik itu bukan baper. Tapi prinsip. Ya. Prinsipnya terutama prinsip konstitusi. Betul. Pakai perasaan iya. Tapi bukan kemudian digencet apa sih kayak gitu lah. Ya. Kalamin lah ya. Terus kita mundur. Ya enggak juga lah. Kan kita balik lagi dulu niat awal masuk DPR mau ngapain gitu kan. Nah simpelnya. Jadi Mbak Fena ini akan maju lagi. Jangan lupa untuk dipilih 2024. Aku lagi ngapain Fena dari kemarin. Maju lagi. Maju lagi. Aduh ini emang bener-bener temen baik ya. Karena kita kalau sesama politisi perempuan di DPR itu kita saling menguatkan. Bener gak? Ya. Sisterhood ya. Meskipun kita gak pernah mengungkapkan itu. Tapi apapun yang dikerjakan oleh rekan kita di parlemen. Which is itu perempuan. Politisi perempuan. Pasti kita support abis-abisan ya. Karena kita gak banyak jumlahnya. Bener. Dan gak ada gunanya juga iri-irian. Bener. Justru makanya kita mengajak kalian ya. Yang nonton Fena Melinda channel. Kalau kalian punya nasionalisme. Punya idealisme. Punya kemampuan. Why not? Ya gak sih? Challenge ya. Challenge banget. Dunia ini sangat bukan gray area. Dunia ini colorful. Dunia politik. Bener gak sih? Seru. Dan seperti ini kita lihat malah seorang oneng itu sudah bermetamorfosis menjadi seorang politisi sejati. Kalau aku sih setuju. Siapa tau jadi presiden kan? Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Seru kalau ada Mbak Fena kunjungan itu pasti kita jadi ceria. Iya. Jadi kita tetep aja perempuan ya adalah ngobrol-ngobrol santai. Dan di politik bukan berarti kita terus jadi kayak laki. Tegang. Enggak. Ya. Ini oneng istrinya supir bajai. Awal masuk DPR aku masih kebawah dengan gaya bajunya si oneng yang asal-asalan. Baik rambut di kuntel. Wandai ketemu dia yang selalu pakai high heel, rapi, cantik. Terus aku minder banget. Tapi Mbak Fena selalu ngasih kekuatan dandan yang cantik, yang cantik, yang cantik. Jadi guys seru banget ya sama Rika. Dia nggak pernah berubah dan nggak pernah memposisikan diri sebagai pejabat. Dia santai aja kayak gini. Inilah yang namanya The Real Wakil Rakyat. Amin. Amin. Tos dulu dong kita. Ini ada Aryani underscore 211 10 15. Mbak mau tanya sama Rika gimana cara bagi waktu untuk keluarga dan untuk pekerjaan Mbak di luar? Apakah Mbak Rika aktif juga sebagai waktu jadi anggota DP itu kan pasti sangat padat. Gimana caranya? Keluarga dan... Udah kerjaannya emang itu. Jadi nggak ada nongkrong-nongkrongnya juga. Jadi udah ke arisan ya? Nggak ada arisan. Abis gimana? Waktu kita untuk anak juga pasti kurang ya Mbak. Apalagi kalau misalnya kita lagi terlibat pansus dirimu tau lah. Sampai pagi-sampai pagi bisa kita rapat. Terus kalau kita masih nongkrong-nongkrong, kongko-kongko rasanya nggak fair buat anak-anak kan. Jadi sebisa mungkin abis kerja ya pulang. Kalau mau jalan ya sama anak gitu. Iya. Jadi guys itulah seorang ibu. Ada nggak ada suami dia bisa tetap fokus sama pekerjaan. Karena itu tanggung jawab moral ya sebagai wakil rakyat. Kita kepercayaannya 5 tahun. Jadi ya kalau bisa ya nggak penting-penting banget ya nggak usah dikerjain dulu ya. Sekarang anak udah gede. Nah kita ada. Ini juga dulu kan. Sampai aku bawa-bawa Fania loh ke DPR. Nah ini ada lagi nih pertanyaan menarik nih Rike. Dari Siagian Rosma Underscore. Halo Mbak Fena mau tanya dong sama Mbak Dike. Selama 3 periode menjabat sebagai anggota DPR apa aja dampak yang sudah Mbak Dike lakukan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena banyak anggota DPR yang kerjanya cuma duduk-duduk doang. Gaji besar, fasilitas tapi nggak pernah berdampak apa-apa bagi masyarakat. Padahal wakil rakyat tuh harusnya menjadi contoh masyarakat. Tolong jelaskan. Saya nggak punya hak untuk menilai orang lain ya. Karena saya yakin setiap orang itu punya cara sendiri untuk dia bekerja sebagai politisi. Kalau saya ditanya paling nggak politik legislasi ya itu. Saya bikin undang-undang Badan Penyegara Jaminan Sosial BPJS kemudian jalan. Karena saya selalu percaya tidak ada kesejahteraan sosial bagi sebuah negara tanpa jaminan sosial. Dan itu kerasa banget pas pandemi ini ya. Bayangin kalau BPJS belum waktu itu kita nggak gol ya. Ingat nggak aku lagi hamil gede? Lagi merjuangin undang-undang itu ya. Benar, benar. Nah, taruhannya adalah si anak kembar ini di dalam perusaha ya. Saya mati-matian karena saya tahu banget nggak enak jadi orang miskin yang ditolak dari rumah sakit karena miskin. It's not fair. Karena sebenarnya orang semiskin apapun dia bayar pajak kok ya. Dan semua itu sistem yang membiayai paling besar ya sekarang dari sumbernya adalah pajak sebenarnya. Nah, saya nggak tahu, saya nggak bisa menilai apakah itu berdampak atau tidak. Tapi bagi saya itu ukuran yang jelas. Buruh sekarang udah bukan hanya PNS yang bisa punya pensiun tapi buruh juga bisa punya pensiun. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan bahkan kasih jaminan bagi pekerja informal. Bisa jadi peserta mandiri juga bayar Rp16.850.000. Kalau kecelakaan ditanggung semua, anak kemudian dapat beasiswa 2 orang sekitar Rp172 juta gitu sampai dia kuliah. Wow. Kemudian juga dapat tunjangan kematian. Amit-amit jangan sampai mati, jangan sampai kecelakaan. Yang kayak gitu saya nggak tahu itu berdampak nggak? Itu berdampak. Cuma kadang-kadang sosialisasinya ya. Karena kan kita juga nggak tugas dan kewenangan anggota DPR bukan kayak eksekutif. Yang bisa kalau minta jalan, deng ada jalan. Kita tiga hal itu kan. Dan menurut saya DPR RI bukan itu tugasnya. Karena kita bukan pengguna anggaran. Ya. Karena saya tahu DPR RI itu bukan pengguna anggaran. Beda. Kalau DPRD di dalam undang-undang pemerintahan daerah, mereka part of pemerintah daerah. Bagian dari pemerintah daerah. Kalau DPR RI itu bukan. Kita bukan pengguna anggaran. Kalau kita DPR ngurusin kayak gitu. Ya. Gimana mau fokus bikin tadi politik legislatif, budgeting, controlling. Ya. Terus kita mau ngawasin diri kita sendiri gitu. Nah ini yang harus di garis bawah ya. Karena kadang-kadang orang pengen tuh masyarakat kalau dia minta sesuatu anggota DPR harus fulfill. Kalau nggak fulfill namanya tidak berdampak. Padahal kalau kita lihat segala undang-undang yang ada itu adalah hasil kerja kita juga. Cuma kadang-kadang sosialisasinya masyarakat suka kurang ya. Mungkin itu kali ya. Sebenarnya juga. Dari satu undang-undang kan butuh waktu gimana? Nggak sih sebenarnya cukup kayak waktu jaminan sosial itu. Bisa digugling sih. Bisa digugling. Kita kan nggak mungkin cerita. Oh dulu gue terlibat lu lihat gini-gini kan nggak mungkin. Sebenarnya begitu sudah ada keputusan yang baik dan berjalan. Kita juga nggak minta reward. Nggak boleh kita minta reward. Karena kita sebenarnya udah digaji, udah dapet tunyaman segala macem. Tinggal fokus kerja ya. Orang juga kalau aku nggak ngomong Mbak Fena juga lupa kali aku dulu. Ya. Zaman Pak SBY bertarung untuk BPJS tapi terjadi diskusi juga dokter itu dengan Pak Budiono segala macem. It's okay ada pro dan kontra tapi akhirnya sudah menjadi keputusan dan orang nggak inget sama kita nggak apa-apa. Yang jelas itu sudah terjadi. Ya itu memang tugas kita. Nggak maksudnya kalau aku bilang sosialisasi karena nggak semua orang bisa kayak lihat di Google atau apa. Kan nggak semua masyarakat di desa tuh punya akses gitu. Yang penting kerasa aja. Nah. Bisa memperbaiki aja. Nah tiba-tiba bisa punya BPJS aja. Nah itu hasilnya. Ya itu kan gimana ya susah juga kalau kita nerangin dari awal nggak apa-apa. Oke. Misalnya ada juga pengawasan. Ya. Saya pernah megang jadi ketua Pansus Pelindo dengan indikasi kerugian negara future ya masa yang akan datang itu sampai 39 triliun. Itu juga berat. Tapi kemudian sekarang ada perbaikan terhadap sistem pelabuhan kita. Karena pelabuhan itu saya percaya bagian dari termasuk garda terdepan pertahanan negara apalagi kita negara kelautan kayak gini. Jadi pertahanan di pelabuhan itu penting. Apakah orang inget? Mungkin orang juga nggak inget. Iya. Itu nggak penting lah. Nggak apa-apa. Yang penting. Pokoknya selama lima tahun tiga periode bener-bener seorang rike di Avitaloka itu konsisten ya guys. Nggak tahu juga yang nilai orang lho mbak. Lho tapi kalau jadi inisiator nggak mudah kan aku sudah tahu kita harus punya ilmu lobby yang bagus bener nggak? Berapa pasti coba. Kalau kita nggak pinter melobby itu nggak akan terjadi. Yang namanya pansus dan lain sebagainya. Iya caranya nggak mudah lah. Intimidasi itu saya alami. Tapi lawat juga ya? Iya saya pernah di sidang di MKD ada yang melaporkan dengan alasan saya terlalu pro burung. Serius? Gue harus pro siapa dong? Serius? Iya pernah. Itu ketika aku kampanye untuk filek kemarin terakhir. 2014. Mas harus filek, harus di sidang juga. Dan orang juga nggak ada yang tahu. Dan orang juga nggak ada yang ngebelain. Tapi saya hadepin. Dan itu lewat ya? Iya. Saya yakin lah bahwa perjuangan yang baik itu ada doa ke banyak orang dan ada Allah bersama perjuangan kita. Saya selalu yakin itu. Setuju guys. Kalau niat baik kita nggak usah takut. Bener nggak? Bener. Kebeneran itu mau ditutup-tutupin kawe apapun tetap bener. Setuju guys. Nah ini ada satu lagi. Semangat Mama Fena. Semangat. Nyalek lagi. Dihina tersawa. Dipuja sudah biasa. Wuh. Catat ya guys. Itu quotes keren banget tuh. Ini pertanyaan terakhir nih. Dari Yulik underscore Prawi Torini. Barike masih tampak cantik di usianya. Sama seperti halnya Mama Fena. Aduh thank you. Thank you. Mau nanya. Sebagai seorang wanita karir di dunia politik tentunya banyak sekali godaan-godaan yang datang. Baik godaan tahta dan harta. Bagaimana menjaga itu semua agar tetap menjadi wakil rakyat yang amanah dan bisa bertahan sampai beberapa periode. Godaan Shay. Godaan pasti. Godaan dari lawan jenis maksudnya. Godaan lawan jenis. Karena kan cantik sekali loh guys. Nggak lah. Kan nggak jelek-jelek amat iya. Nggak cantik lah Shay. Nggak boleh gitu. Nggak lah. Kalau nggak cantik jadi artis loh. Putri Indonesia jelas. Kalau ini istrinya supir bajai emak. Nggak. Tapi cantik itu kan bukan secara hidung berapa senti. Bukan pinggang berapa. Tapi kan karena your brain gitu ya. Akhirnya orang melihat dirimu itu paket lengkap. Pasti dong godaan itu ada. Gimana caranya? Tanpa perlu menyakiti ya. Kan kita kerjanya kolektif ya. Kan emang ada cowok berani gitu sama gue. Masa. Coba cerita dong Rika. Iya lah. Ada anak ya. Yang jelas anak. Saya nggak mau menyakiti anak-anak. Bahwa perpisahan itu. Saya tahu. Sekarang udah bisa ngomong. Saya tahu pasti. Itu menyakitkan untuk anak-anak. Jangan sampai mereka masih anak. Remaja. Usia seperti ini. Kemudian. Saya ada yang lain gitu. Yang. Apakah dia akan bisa care atau nggak sama anak. Saya nggak tahu kan. Gambling kan Mbak. Pernikahan itu ya. Setuju. Dan saya juga di samping ada pekerjaan lain. Ya persoalan anak ini yang. Saya pengen. Ngikutin ngejab Mbak Fena. Udah. Kalau udah anak-anak gede. Oke lah. Ya. Oke lah. Kita juga. Nggak. Maksudnya. Punya pasangan lagi. Itu kita lebih bisa. Memutuskan. Teman tua ya. Nggak tahu whatever. Teman muda. Whatever ya. Tapi. Sebenarnya. Aku juga sama. Aku yakin lah Mbak Fena juga sama. Ketika anak masih usia seperti ini. Ya. Banyak pertimbangan untuk. Tidak menyakiti anak-anak. Dengan. Dengan sesuatu yang sebenarnya bukan. Bukan salah mereka. Dan mereka berhak untuk menikmati. Masa kecilnya dengan baik gitu. Gampang. Ya gila lah pasti lah. Ya enggak lah. Ya ini tips buat ini. Siapa tahu nanti. Kalau kita masuk ke politik. Tidak menyakiti. Tapi tetap bisa bekerja sama dengan baik. Itu pertanyaan semua orang. Lagipun. Kita gender kan bukan berarti mati rasa. Bukan berarti mati rasa. Betul. Tapi untung. Perempuan itu kan Mbak ya. Ya. Ngurusin anak. Dipeluk anak aja. Udah selesai lah. Betul. Atau. Saya senang olahraga. Setiap pagi saya lari Mbak. Oh. Lari dari kenyataan. Lari keliling ini? Oke. Enggak. Saya mana? Di rumah. Terus abis gitu ngegym segala macam. Pantesan badannya sekarang keren banget ya. Ya itu pelarian Mbak. Pelarian. Abis anak selesai. Sekolah. Siapin pagi-pagi mereka berangkat. Saya pergi ke tempat gym. Kayak gitu. Terus udah sejam aja. Wow. Jadi kesimpulannya. Dari satu jam kita ngobrol sama seorang Rike Diah Pitaloka. Dia gak pernah ada titik terendah kayaknya. Ada dong. Apa? Ada dong. Boleh tahu? Banyak. Banyak banget. Tetapi. The lowest deh. The lowest. Dari mulai perceraian lah ya. Anak masih umur 3 tahun. Waktu itu yang kecil. Yang gede baru 7 tahun. Dan saya gak menduga. Itu akan terjadi ya. Karena. Dengan latar belakangnya. Tapi ya sudah lah. Pada akhirnya. Gak usah pusing gitu ya. Balik lagi. Ini suka selalu saya omongin. Kalau di sebelum wawancara. Ada hal yang juga. Saya tuh tukang baca itu loh Mbak. Tulisan di kontainer. Di mobil truck gitu. Itu katanya kadang-kadang suka bagus ya. Apa? Kali waktu itu lagi nangis-nangis. Di jalan tol kan. Kenapa nangis? Karena perceraian itu. Terus di jalan tol mau ke Bekasi. Terus lagi nangis benar-benar. Terus ada truck. Pas di depan tulisannya gini Mbak. Aduh banyak gak tahan gue ketahuan. Apa tulisannya? Tulisannya gini. Penyesalan itu di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi kesimpulannya. Jadi itu. Saya ngerasa bahwa. Allah itu punya cara untuk menghibur kita ya. Oke. Itu gimana ceritanya. Itu truck. Kenapa yang tulisan itu di depan pas banget. Di depan mobil aku gitu. Jadi itu otomatis menghilangkan kesedihan pada saat itu ya. Dan dari sebanyak sih. Ibu saya meninggal. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Tetapi itu. Saya punya kepercayaan. Allah itu tidak meninggalkan umatnya. Kalau kita berjuang untuk sesuatu yang baik. Never give up. Kita tidak sendiri. Kita tidak akan merugi. Jadi. Allah itu tahu. Timbangan mizan itu punya Allah. Jadi kalau orang menghina kita. Orang menjelek-jelekan kita. Kalau aku orangnya. Agak tambang atau gimana ya. Yaudah lah. Gak apa-apa. Karena yang menilai manusia pada akhirnya adalah pemiliknya yang maha kuasa. Betul. Jadi gak usah segala macam terlalu baper dibawa ke hati. Terus hubungan-hubungan yang toxic ya. Relasi-relasi yang. Membuat hidup kita gak produktif. Perasaan yang membuat kita tidak produktif. Overthinking. Kalau malam hari. Cepat hapus. Alihkan. Ingat. Hidup itu hanya sebentar. Jangan diisi dengan duka yang berlebihan ya kan. Oh keren. Gila. Semangat. Semangat lagi gue nyalek lagi ya. Bener-bener. Tapi emang bener sih. Karena hidup cuma sebentar itulah. Makanya guys. Kalian yang nonton acara ini. Jangan di skip. Karena ini buat aku sih knowledge yang luar biasa. Jadi Rika sudah membuktikan hidupnya gak hanya teori. Meskipun dia selalu kuliah-kuliah dan kuliah. Tapi dalam prakteknya dia mampu untuk membalancing itu semua menjadi motivasi yang luar biasa. Kuliah yang sebenarnya itu adalah kehidupan. Kehidupan. Aku ngefans sama dia kok gimana ini. Enggak. Aku ngefans sama ibu ini. Guys. Aku tuh kalau udah ngefans sama bintang tamu. Dan aku tahu banget. Beliau ini banyak banget ilmunya. Dan memang mempraktekkan segala sesuatunya itu dengan terukur. Jadi terakhir nih. Kita kan pasti punya beban moral sebagai politisi perempuan ya. Ajak dong perempuan-perempuan Indonesia untuk bangkit dan mau menjadi decision maker. Karena kan kita trias politika. Gak banyak orang pinter, orang yang mampu tapi mau masuk ke dunia politik. Kayaknya harus dimulai dari kita deh. Memberikan sosialisasi yang baik tentang apa sih politik itu. Boleh gak saya? Politik itu sekali lagi itu adalah seni. Cara mengabadikan diri bagi kepentingan orang banyak. Bisa itu di jalur formal seperti di trias politika, eksekutif, judikatif dan legislatif. Bisa juga sebenarnya kayak gini nih kita lagi berpolitik ya. Karena kita share sesuatu yang baik. Untuk diperjuangkan dengan baik. Intinya politik itu adalah membangun kehidupan baik untuk kepentingan bersama secara kolektif. Untuk sharing hal-hal positif. Ada medsos, medsos itu jalur politik. Betul. Jadi di medsos itu rugi kalau kita julidin orang ngapain. Apalagi ngomongan-ngomongan sampah ya. Gak usah, jangan ya. Karena kadang orang yang nulis itu maki-maki dia gak tahu orang ini punya anak. Orang ini anaknya juga bisa terluka. Keluarang tuanya bisa terluka. Keluarganya bisa terluka. Dan lu yang nulis julid itu hidup lu juga belum tentu lebih baik kok dari mereka. Gak ada manusia yang super baik itu gak ada. Karena yang super itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bener gak? Gak nyangka loh ternyata dia bijak sekali karena kuliahnya filsafat. Nasa udah jomblo gak bijak sedih banget gue aw. Harusnya dia ikut Putri Indonesia guys. Eh bener loh itu yang namanya miss-miss yang menang tuh Miss Universe tuh rata-rata di kuliahin dulu filsafat. Makanya jawabannya 30 second dia bisa kontennya bagus banget. Rata bagus juga ya kalau kita jadi politician ambil kuliah itu ya. Jangan ntar kebanyakan mikir kayak gue. Oke terakhir nih Rika sebelum dia pergi ke Malang. Ini kan jejak digital gak bisa dihapus ya. Buat tiga jagoan apa yang akan diucapkan oleh Rika untuk anak-anak. Terima kasih untuk jadi penyemangat hidup. Untuk menjadi penyemangat perjuangan yang juga membantu perjuangan. Aku bukan ibu yang baik buat kalian. Bukan ibu yang sempurna. Tapi aku selalu berusaha untuk jadi ibu yang baik. Ibu yang baik bukan berarti harus... Aku gak pengen apa-apa dari anak-anak. Aku pengen mereka hanya jadi anak baik dan bahagia itu aja. So sweet. Iya kan? Ibu-ibu apa lagi? Iya kan? Jadi kalau nanti ada yang tiba-tiba habis podcast ini ngelamar kriterionya apa? Ini pertanyaan gue. Kayak apa sih laki-laki yang menjadi. Promoindo. Oh iya nanti gampang gampang. Ntar gue jadi macomblang ya. Tapi kira-kira apa sih. Kan Rika tiga periode pasti laki-laki agak ini ya. Berhati-hati lah mendekati. Tapi sebenarnya kalau boleh sharing. Rika pengen yang kayak apa sih? Pengen yang sayang juga sama anak-anak lah. Iya realistis aja. Kita nikah kan kalau udah punya anak juga kita gak sendiri. Kita tidak mencari kebahagiaan sendiri. Bener kita juga perempuan atau ibu punya hak untuk bahagia sebagai person. Tapi kita juga tidak punya hak untuk merusak kebahagiaan anak gitu. Jadi kalau ada yang di luar sana. Gak maksudnya profesi apa aja? Profesi. Yang penting gak nyusahin lah. Packaging, packaging. Saya capek. Packaging gak ada ya. Packaging gak ada ya. Jangan. Yang kayak bang juri udah pernah kan. Bang juri udah pernah. Gak ada lah yang belum kesitu mbak. Serius sama sekali nih. Dan saya tuh percaya bahwa jodoh itu di tangan Allah dan saya gak berani merebutnya. Oke. Aduh guys. Bisa aja ngeles ya. Keren banget ya. Ini talk show aku sama Rike. Banyak banget pembelajaran. Salah satunya adalah tadi ya. Kalau kita baperan. Bukan hanya di politik. Kita gak akan bisa menjadi pejuang sejati dalam kehidupan. Gak usah. Baper rugi. Rugi. Cheap ya. Jangan. Apalagi cuma netizen yang bicaranya kurang baik. Oke. Gak positif. Gak usah terlalu dimasukin hati. Iya. Hidup kita harus kita rancang sendiri. Betul. Yang penting gak ngerugiin orang lain. Udah gitu aja. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu mbak. Jadi lu semangat mbak. Rike. Rike thank you so much ya. Waktunya. Sharingnya. Luar biasa. Ya udah bisa gitu. Gue sekarang. Dulu gini. Dulu gini. Manting. Barunya manting. Iya loh. Kita tuh kayaknya dulu tuh banyak banget ya. Waktu bersama. Tapi kita gak pernah sedalem ini ya ngobrol. Tapi ternyata aku tau ya. Ini dibalik lucunya Oneng. Ternyata dia memang bener-bener seorang perempuan yang kuat ya. Perempuan yang sejati. Yang bener-bener hidupnya tuh hanya untuk berdedikasi kepada masyarakat. Untuk anak-anaknya yang pasti. Gak segitunya kali. Iya. Bagaimana orang tambah gak mau. Aduh jangan gitu dong. Bagaimana ini bukan aku ngecap karena. Jangan gitu cowok tambah gak mau nih. Karena gak banyak perempuan yang bisa terus konsisten. Aku aja pernah. Baru ngomongnya gini. Ini adalah perempuan yang baik. Hidupnya murah meriah. Murah. Makanya cukup terupuk sama mbak So. Gak nyusahin laki. Gitu. Abis itu pajaknya kelapar. Gitu dong yang dipromosin. Ya itu yang sudah gue lakukan. Makanya langsung laku ya. Ya ya ya. Karena gak pake high standard. Oke guys. Lucu banget nih ngobrol sama si Oneng. Karena dia juga komedian. Tapi pokoknya ini ilmunya dia. Kalian boleh serap. Dan yang pasti thank you banget ya. Sekali lagi. Aku thank you banget. Sudah menginspirasi banyak perempuan. Untuk tidak takut menikah lagi. Di usia senja ya. Gak belum senja loh belum. Thank you. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.